Goho Chong Leong Jilid 5. Rumahnya Teok. Rumah yang baru dibangun, kamarnya belasan, terbagi antara bagian dalam dan luar, Teok dan istri serta anaknya dan ibunya dan satu budak, tinggal di sebelah dalam. Kamar-kamar di sebelah. Luarialah dua di selatan dan dua di utara, semua ini diserahkan pada Taipo. Ito Lian Hoa puas dengan rumah yang baru itu, yang pintu dan jendelanya kuat, dengan gentengnya yang tak akan pecah kalau diinjak. Ia taruh perabotannya di kamar utara. Nah, pergi kau tolong sediakan nasi dan arak, kata Taipo pada si Kacung. Kemudian, setelah hamba itu pergi, ia kata pada Siang Moai, sekarang kita dapat lewatkan hari-hari di sini. Perkara yang kita urus, kita selidiki dengan perlahan-lahan. Kau jangan berduka. Kalau sebentar Tiang Ciong Siang Wajie sudah dicekuk, ia tentu dapat memberikan keterangan berfaudah. Apa yang aku harap adalah agar penjahat tak ketahui kita berdiam di sini, hanya meskipun demikian, di waktu malam, kita tetap harus berhati-hati dan bersiaga. Siang Moai manggut, ia puas dengan rumah baru ini, maka ia segera bekerja membereskan kamarnya, hingga dengan segera ia merupakan satu nyonya rumah yang asik bekerja. Tidak lama kemudian Kacung tadi datang dengan barang makanan, maka suami istri ini lantas duduk bersantap. Selesai ini, si Kacung diminta pergi dengan sisa makanan. Tai Po dan Siang Moai pasang ngomong sekian lama, lalu Tai Po rebahkan diri dan tidur. Ia mendusin sesudah lohor, jam tiga, maka lekas-lekas ia pakai bajunya dan terus berlalu. Ia bekal pisau belati. Ketika ia keluar dari pekarangan rumah, ia melihat keempat penjuru. Buat kelegaan hatinya, ia tidak melihat pengemis atau orang yang mencurigai, maka dengan hati besar, ia bertindak kesatai hiwan. Di depan warung teh ini nongkrong satu pengemis dengan pakaian butut, kepalanya kecil begitu pun lehernya, mukanya kotor, usianya kira-kira 7 atau 18 tahun, mukanya itu berlepotan darah dan penuh pasir, rupanya bekas depukul. Di sampingnya pengemis ini berdiri dua orang, yang kemudian ternyata orang-orangnya Toh Taweng, yang sedang menjaga padanya. Kapan mereka lihat Lau Tai Po, dua orang itu segera menegur. Lau ya, inilah Tiang Chiong Xiao Jie, yang kita telah bekuk kata mereka, seraya tunjuk pengemis itu. Tai Po awasi pemimpin tukang minta-minta itu. Kau jadinya Tiang Chiong Xiao Jie, ia tanya. Kau menjadi matematanya Pegan Holi Ye, kau tentu punya banyak uang, tetapi mengapa pakaianmu butut? Tiang Chiong lantas saja berlutut, ia manggut-manggut. Aku tidak tahu bahwa perempuan tua itu ada satu penjahat, ia kata dengan pengakuannya. Ia berikan aku. Wang dan perintah aku membawa surat kepua oleh kau, juga menguntik itu dua tukang dangsu. Pada beberapa hari yang lalu, perempuan tua itu datang pula, bersama seorang berpakaian hijau. Sekali ini ia titahkan aku kuntit Lau ya, untuk intip sepak terjangnya Lau ya. Untuk itu, ia minta laporan setiap hari. Air mukanya Tai Po berubah dengan cepat. Ia telah mendapat keterangan dengan lekas sekali. Tapi itu belum cukup. Yang berpakaian hijau itu tua atau muda ia tegaskan. Bagaimana remannya? Apa kau dapat mengenalinya umpama kau sekarang bertemu di adi tengah jalan? Tiang Chiong Xiao Jie geleng kepala. Aku tak ingat betul, ia menyaut. Mereka itu datang sendiri mencari aku dalam biara, datangnya di waktu tiap-tiap tengah malam. Kalau mereka datang, yang berpakaian hijau itu berdiri jauh-jauh, ia tidak turut bicara. Selain dari itu, muka mereka juga dialingi tutupan, hingga tidak dapat kelihatan tegas. Berapa ia beri upah padamu setiap kali ia perintah kau? Dalam satu hari ia berikan dua remceng uang, tiang Chiong aku. Uang itu aku mesti bagi di antara orang-orangku. Sampai di situ, toh Taweng datang. Tidak leluasa untuk bicara di sini, kata si Garuda Botak. Meskipun ia mau bicara, ia tak akan keluarkan itu. Mari, bawa ia keluar kota. Di sana ia mesti lebih dahulu diajar adat, baru nanti kita periksa padanya. Tiang Chiong ketakutan, ia menangis sambil manggut-manggut. Apa yang barusan aku katakan, adalah yang sebenarnya, ia kata. Taipo ulapkan tangan pada sahabatnya. Jangan takut, jangan kau takut, ia kata, dengan sabar. Aku tahu yang kau bicara hal yang benar. Kau mau jadi pekakasnya perempuan tua itu melulu untuk peroleh uang, tetapi kau tidak tahu bahwa lau jayamu juga punya itu. Sehabis kata begitu taipo rogo sakunya, dan keluarkan sepotong perak, yang ia sesapkan di tangannya si ular menjangan itu. Kau terima ini lebih dahulu, ia kata. Aku ingin kau ingat baik-baik romanya penjahat perempuan tua itu serta. Si pakaian hijau, begitu pun kau mesti perhatikan lagu suaranya. Jikalau kau ketahui juga rumah mereka, bagianmu ialah dua cil perak. Coba berdaya, dapatkan potongan pakaian mereka, dengan jalan gunting atau mencuri, atau kau curi barangnya, apa saja, untuk diserahkan padaku, nanti kau dapat sepuluh cil perak. Lain daripada itu, selanjutnya, setiap waktu aku dapat sering-sering tunjang kau. Tanda petik. Kau mesti ketahui siapa adanya lau jayamu ini kata tohtaweng. Lau jayamu kata tohtaweng. Lau jayamu ialah guru silat dari tiat siapu olek. Maka jikalau kau dapat mengandal pada jayamu, kau tidak usah mengemis lagi. Si Garuda Botak pun segera tukar siasatnya. Tiang Ciong Paikui, untuk haturkan terima kasihnya. Ia telah berikan janjinya untuk bekerja pada jayamu ini. Sekarang kau boleh pergi kata Taipo. Apa juga yang kau dapatkan, kau mesti sampaikan pada tohtaya ini, nanti aku lantas mendapat tau juga. Habis kata begitu, Taipo tinggalkan pengemis itu, ia ajak tohtaweng dan dua kamratnya masuk ke dalam warung teh. Lau ya, kata tohtaweng dengan perlahan sekali, siasatmu barusan bagus sekali. Tapi, mengapa kau tidak mau pergi saja ke tempatnya dua orang itu, kita sembunyikan diri, kalau mereka keluar, kita lantas bekuk mereka? Kita dapat melakukan pekerjaan kita ini di waktu malam. Tanda petik. Kau punya berapa banyak lawan untuk bantu aku? Taipo tanya. Sepuluh diinginkan, sepuluh sedia, sahut tohtaweng, dua puluh dikehendaki, dua puluh akan siap. Lebih baik jumlah itu seratus jiwa kata Taipo. Seratus orang pun aku sanggup kumpulkan tohtaweng jawab. Tapi jumlah seratus terlalu banyak. Taruh kata. Mereka pada rebah tengkurup di tanah, mereka pun akan tertampak menggelempeng hitam. Masa penjahat mau datang dekat ji kalau mereka lihat suatu apa yang mencurigai? Lau Taipo bersenyum. Bukannya aku bersendah gurau, jumlah dua dan tiga ratus juga tak ada fakadahnya ia terangkan. Meskipun di sini ada kunsu goyong dari liangsan, kita masih belum dapat berbuat apa-apa. Kau tahu, bugei dari dua penjahat itu liahai sekali, kepandaian mereka jalan malam sangat sempurna. Sudah dua tiga kali aku ngalami sendiri kekosenan mereka itu, lantaran itu aku jadi tidak berani hadapkan pula mereka secara terang-terangan. Sekarang ini, apa yang aku inginkan, adalah barang bukti. Atau kalau tidak, aku mesti bersabar pula beberapa hari lagi menunggu sahabatku datang ke Pak Hia ini, untuk minta bantuannya. Dengan ia, Lau Taipo maksudkan orang perempuan. Siapa itu sahabatmu toh tahu yang tanya bagaimana dengan bugeenya? Taipo bersenyum. Ia seorang perempuan. Tanda petik. Si Garuda botak menjadi heran, hingga ia mengawasi sahabatnya. Orang perempuan. Kera bagaimana kau dapat berkenalan dengan ia itu? Taipo tidak menjawab, hanya ia berbangkit. Ia rogoh sakunya dan bayar ruang teh dan kue-kue. Nona itu seorang luar biasa, ia menyahut kemudian. Aku sendiri belum pernah lihat padanya, aku baru saja dengar namanya. Tentang bugeenya, belum tentu ia terlebih liahai daripadaku, toh ia tetap bakal jadi pembantuku yang berharga. Jikalau ia bantu aku, dan bersama ia istriku juga keluarkan antarok ke pandayanya, hingga kita jadi bertiga, dua perempuan dan satu lelaki, aku merasa pasti yang si penjahat tak berakal mampu loloskan diri. Sekarang ini biarlah kau bertiga tetap menduga-duga saja. Tanda petik. Lantas, dengan unjuk hormatnya, Lau Taipo tinggalkan tiga kawan itu. Dalam perjalanan pulang, ia beli beras dan terigu, juga bahan bakar, untuk dibawa pulang. Pada Siang Moai ia pun tuturkan keterangan yang ia dapat dari Tiang Cheong. Coa Siang Moai terima baik tindakannya kawan hidup yang baru itu, kemudian ia masak nasi dan lain-lain, untuk bersantap malam. Sore itu Li Tiang Siu dan kawan-kawannya datang dengan membawa barang antaran, sebagai tanda metu dan penghaturan selamat, dan itu Taipo mesti haturkan terima kasihnya seraya jamu mereka ini. Sampai malam, barulah Tiang Siu semua pulang. Pada jam dua, Taipo dan Siang Moai sudah lantas dandan siapkan diri, golok mereka tak dilupakan. Mereka berdiam di dalam kamar mereka sampai jam tiga, mereka tidak dengar atau lihat apa-apa. Sudah dua-tiga malam. Mereka begadang saja, inilah hebat buat mereka begadang pula, maka dengan duduk berhadapan, sering-sering mereka menguap. Akhir-akhirnya, Taipo bersenyum sendirinya. Hari ini kita dapat menaklukan matu-matu musuh, ia berkata, dan kita telah pindah kemari, maka aku percaya, penjahat tentulah tak ketahui yang kita tinggal di sini. Mengapa kita mesti berkhawatir tak keruan? Baik kita kunci pintu dan tidur. Siang Moai setujui ucapan itu, maka ia tak membantah. Ketika Taipo kunci pintu, Nona Coare bahkan dirinya secara malas-malasan. Pintu telah ditapal dan diganjal dengan kursi. Baru saja Taipo selesai dengan bentengannya itu, tiba-tiba terdengar sedikit suara berkeresek, yang disusul dengan molosnya sepotong kertas dari sela-sela pintu itu. Saking kaget, lau Taipo lantas berjongkok untuk menyingkir ke pembaringan tanah di mana ia colek pahanya Siang Moai, hingga si Nona menjadi kaget dan loncat bangun. Taipo menunjuk ke pintu, di situ kelihatan kertas yang diselusupkan ke dalam telah jatuh. Siang Moai menjadi gusar, hingga ia hunus goloknya. Siapa di luar ia menegur dengan bengis? Sabar Taipo cegah istrinya itu. Dalam murkanya, Siang Moai paksa turun dari pembaringan, ia niat membuka pintu dan menerjang keluar. Sebelum ia bisa wujudkan itu, mendadak terdengar suara barang menyambar, yang noblos dari jendela. Meskipun ia lekas berkelit, dengan mendek, tidak urung sebatang panah tangan telah menyambar dan nancap di kondenya. Panah tangan itu panjangnya hanya tiga dim dan halus, mirip dengan tusuk konde. Saking kaget dan khawatir, nona ini terpaksa bungkam, dengan mendekam ia diam saja, melainkan matanya mengawasi ke jendela. Taipo pun terus berdiam. Selanjutnya tidak terdengar suara apa-apa lagi, tidak tertampak gerakan apa juga, Tapi Taipo dan Siang Moai masih terus menunggu, sampai kira-kira satu jam, hingga, waktu mereka berbangkit, mereka merasakan kesemutan. Siang Moai cabut panah tangan dari kondenya, ia kagum buat senjata kecil dan tajam itu. Taipo sebaliknya pungut kertas yang dipoloskan dan mengacanya. Dalam tempo tiga hari, jikalau kau berdua tak menyemukir dari kota raja ini, bencana besar akan menimpa dirimu. Beda daripada tadi, Taipo tidak juri atas ancaman itu, benar mukanya menjadi pucat, tetapi itu disebabkan mendongkol dan gusar. Bagus, bagus ya kata. Secara beginilah ia desak kita. Maka tak dapat tidak, kita mesti adu jiwa Siang Moai pun, turut mendengkol. Taipo geser meja untuk bantu kursi mengganjal pintu. Mari kita tidur ya kata dengan masih penasaran, dan ia padamkan api. Siang Moai terus tidak banyak omong, ia menurut saja. Selanjutnya, sampai pagi, tidak terjadi apa juga. Paginya, Taipo dan Dandan pergi ke Pueleko pinjam seekor kuda, dengan itu ia kabur ke Lamsia, kota selatan, ke Coan Hintiawatiam. Di sini ia ketemui Yokiantong dan beritahukan yang ia sudah pindah, bahwa tempatnya yang baru ini tidak aman, sebab baru satu hari pindah, malamnya sudah ada yang satroni. Maka itu, aku minta supaya padaku dikirim orang untuk bantu aku, ia minta pada saudara misan itu. Yokiantong suka memberikan bantuannya. Di waktu mau berangkat, Taipo pun pinjam dua batang tombak, kemudian ia pergi ke Taihin Piawatiam mencari San Chengli, apa mau, Ngo Jiao yang kebetulan tidak ada di kantornya, Maka ia hanya tinggalkan pesanan saja, kalanya ia sudah pindah ke Hoawan Taiwan di Anteng Mui dan minta sebentar malam Chengli kunjungi ia di rumahnya, untuk satu urusan penting. Ia juga pesan agar San Chengli jangan lupa bawa senjatanya. Dari Piawatiam, Taipo masuk pula ke dalam kota dan pulang ke rumahnya. Pada siang Moai ia tuturkan siasatnya untuk sebentar malam. Kalau begitu, pergi lekas kembalikan kuda itu, supaya kita dapat bersiap dan berangkat, kata siang Moai dengan gembira. Jangan kesusukata Taipo sambil bersenyum. Sekarang kau masuk dahulu, sebentar malam bakal datang sahabat-sahabat kita. Nah, pergilah lekas, agar kau cepat kembali kata Nona Choa, yang tetap bergembira. Taipo berlalu sambil tertawa, ia gembira luar biasa. Ia pergi ke Pua Olekho kembalikan kudanya. Dari Pua Olekho ia pergi ke saat Taipo menemui Toh Taweng. Di sini, dengan suara nyaring, dengan kera merdeka, ia bicara hal ia hendak bekuk penjahat, Ia unjuk sikap gusar, ia pun gebrak-gebrak meja dan bikin bangku-bangku terbalik. Ia tidak lagi bersikap hati-hati sebagai kemarin yang mengunjuk nyalinya yang kecil. Sekarang ia jadi berani luar biasa. Tidak lama kemudian, ia keluar dari saat Taihiyuan dan pulang. Siang Moai sudah selesai masak, maka berdua mereka bersantap. Nah, mari kita pergi, kata Taipo, sesudah ia dahar cukup dan bersihkan mulutnya. Siang Moai berbenah sebentar, tetapi karena ia memang sudah dandan, ia tidak pakai banyak tempo untuk itu. Begitulah berdua mereka keluar, si Nona bawa tambang dan gemringnya, dan Taipo bawa sepasang tombak yang ia dapat pinjam, begitu pun goloknya. Pakaian mereka ada ringkas dan rapi. Mereka berhimpasan dengan teklok di pintu pekarangan. Eh, kemana kau berdua hendak pergi tanya koan kee dari Tiat Puelek, dengan heran. Kami hendak buka pertunjukan sahut lau Taipo sambil tertawa. Kami ingin dapatkan beberapa cie untuk penghidupan kami. Tanda petik. Awas, jangan kau nanti merabu. Merabu Taipo baliki. Tugas yang diberikan Puelek adalah menyerepi kabar. Tapi kemarin Puelek sedang gembira dan ia mengatakan senaknya saja. Tanda petik. Ucapannya Puelek ya ada ucapan emas dan kumala Taipo membantah. Meski ia mengatakan secara sembarangan, kata-katanya itu tetap merupakan titah, seperti firman saja. Lok ya, dengan kepergian kami ini, siapa tahu kami akan bisa dapatkan kabar yang berharga, atau mungkin kami akan hadapi bahaya. Harap kau tolong perhatikan kami. Umpama kata dalam satu hari kami tidak pulang, tolong kau kirim orang untuk mencarinya. Lalu, sambil tertawa ia ajak siang moai ngeloyor pergi. Di sepanjang jalan mereka bercakap-cakap satu pada lain dengan asik, sampai mereka tiba di situ A.K.D. Kowalau, di depan rumahnya Giyok Taijin. Ketika itu, di belakang mereka sudah mengintil sejumlah orang. Aneh, kata seorang. Apa ia ini bukannya gadisnya dari si tukang dangsu yang sebenarnya ada hamba polisi? Pantau itu telah binasa dibunuh penjahat, kenapa sekarang ia ikut orang lain membuka pertunjukan pula? Apakah kau tidak kenal orang lelaki itu kata yang lain? Ia ada ito lian hoalau taipo. Mereka sekarang berkumpul jadi satu untuk buka pertunjukan, maksud mereka yang sebenarnya kita tak mengetahuinya. Taipo tak pedulikan apa yang orang banyak bilang, ia dapat dengar itu tetapi berpura-pura budek. Ia hanya lantas siapkan tombaknya untuk ditancap di tanah dan diikat tambangnya. Ketika itu mendekati tengah hari tetapi mereka dapat tarik perhatiannya penonton. Kemudian, selagi si nona betulkan sepatunya, ia memalu gemringnya, hingga menerbitkan suara berisik. Dua hari pertunjukan sudah terhalang, itu sama saja dengan dua tahun ia kata dengan nyaring. Setiap bicara ia tunda gemringnya, suon-suon tentu telah ketahui apa. Yang terjadi pada malam baru-baru ini di Tawasya, maka itu, selama beberapa hari ini, aku repot dengan penguburan jenazahnya mertuaku dan dengan pernikahan kami, hingga kami tak dapat kesempatan akan buka pertunjukan. Baru hari ini aku ajak istriku untuk berikan pertunjukannya, guna melegakan hati suon-suon yang pepat. Tapi aku tidak boleh ngobrol saja. Dan ia palu pula gemringnya, breng-breng-breng. Dengan satu lompatan, Siang Moai naik ke atas tambang, di mana ia berdiri dengan tubuh sebagai terumbang ambing, hingga mirip dengan walet yang sedang terbang melayang-layang. Hayo, mulailah, mulai jalan, jalan sampai ke kota Raja Taipo berkata-kata, seperti terhadap Siang Moai, tetapi sebenarnya ia ada kandung maksud, karena ia lalu melanjutkan, hayo jalan sampai di kota Raja untuk tangkap Pegan Holie. Ada berapakah Pegan Holie? Tanda petik. Ia memandang pada Siang Moai siapa sudah lantas pertunjukan kepandainya jalan mondar-mandir, dengan kadang-kadang berputar dan berlompat. Atas pertanyaannya Taipo, Nona ini menyahut, ada dua. Taipo manggut-manggut. Ya, ada dua ia kata, seraya ia pun jalan mondar-mandir, gemrengnya ia bunyikan. Dua rase itu adalah satu siluman rase besar, yang satunya lagi siluman rase kecil. Jikalau kita dapat bekuk rase yang besar, ia masih bisa dimaafkan, ia tambahkan, dengan suara sengit, tetapi yang kecil, ia ini tak akan dapat ampun. Kulitnya mesti dibeset buat aku bikinkan sabuk. Tulangnya aku nanti bakar habis beserta dagingnya. Cuan-cuan maukah cuan-cuan ketahui si dan namaku dan ia tepuk-tepuk dadanya. Aku ada itu lian ho ala weng hiong kemudian ia. Tunjuk Siang Moai di atas tambang, ia itu ada istriku, Nona dari keluarga Choa. Kembali taipo bunyikan gemrengnya semakin seru. Rase kecil, Rase besar, Hayo keluar, Begitu ia berseru. Seru pula. Hayo kau keluar. Jangan sampai kemalaman. Nanti aku. Tanda petik. Terang si setangkai bunga teratai bukan sedang menambuh gemreng saja, tetapipun sedang mengumpat caci atau menantang kejurusan gedungnya Giyoklaizin, teotuk dari pak hia lama-lama orang biya menduga maksud ini, maka siapa yang nyalinya kecil sudah lantas angkat kaki hingga penonton jadi berkurang dengan cepat. Kemudian datanglah hamba-hamba teotuk dengan cambuk mengusir orang banyak berkerumun itu. Siang Moai loncat turun dari atas tambang akan sambar goloknya. Jangan sembrono, Taipo mencegah. Kau lihat aku nanti layani mereka. Dua koanjin serta enam bujangnya Giyoktaizin, dengan garang menghampiri dua tukang dangsu istimewa itu, satu di antaranya sambil layun cambuknya Tegur Ito Lian Hoa, siapa kasih perintah buka pertunjukan di sini? Laut Taipo tidak menjadi keder. Kau hendak ketahui siapa yang perintah kita ia jawab dengan menantang. Itu adalah tiat puolek tiat jaya ya, orang bangsawan kelas satu dari ini kerajaan. Orang-orangnya Giyoktaizin itu terperanjat. Bukti apa kau ada punya satu koanjin? Tanya. Buktinya adalah bahwa aku ada kausu dari puolek hu. Men dangsu adalah untuk pelabih belaka sahut Taipo sambil tertawa. Baiklah aku omong terus terang. Kita datang kemari untuk melakukan tugas penyelidikan. Di istana kita ada kehilangan sebatang pedang lantaran itu puolek ya perintah kita cari pedang itu serta pencurinya. Sesudah sekian lama diselidiki, ternyata si pencuri ada sembunyikan diri di dalam suatu gedung. Inilah sebabnya, kenapa, tak peduli gedung bagaimana besar, aku mesti pergikan untuk lanjutkan penyelidikan kita. Beberapa bujang itu deliki mati mereka. Kenapa kau justru datang ke gedung kita saja mereka menegur. Lain-lain gedung belum sempat aku pergikan sahut Taipo, yang masih bisa tertawa terus. Kita datang kemari karena gedung ini dekat dengan gedung kita. Demikian lebih dahulu kita buka pertunjukan di sini. Tanda petik. Wajahnya itu beberapa hambanya Giyok Taijin menjadi merah dan pucat, mereka bicara satu pada lain. Terang mereka datang kemari untuk mengganggu, kata yang satu. Karena sudah nyata mereka hendak bikin malu pada Taijin, bekuk saja padanya. Meski begitu, mereka toh tidak berani ambil tindakan. Akhirnya kedua Koanjin ngeloyor ke timur. Jangan kau pergi dahulu kata satu dari beberapa bujang itu. Kita hendak memberi warta pada Taijin untuk memohon putusannya. Siapa Taijinmu itu Taipo berpura-pura? Taijin kita ialah teotok Giyok Cengtong. Binatang, hati-hatilah dengan batok kepalamu kata satu bujang. Oh, ianya kata Taipo sambil bersenyum mewah. Bila ia yang datang, itulah kebetulan kita memang hendak kasihkan pertunjukan untuk minta persenan lantas ia berpaling pada Siang Muai. Kawan, jangan diam saja. Hayo kau berikan pertunjukan lagi, untuk menyenangkan hatinya beberapa tuan-tuan ini. Mereka ini hendak datangkan kita malaikat tuang. Siang Muai tertawa, tetapi ia segera lompat pula ke atas tambang memulai lagi pertunjukannya sedang Taipo pun mulai dengan gemringnya, yang menerbitkan suara berisik. Sungguh berjodoh yang kita bisa bertemu Giyok Cengtong ia kata dengan ocewannya. Cengtong dan aku adalah rang orang asal satu kampung. Tanda petik. Satu budak gusar karena ia anggap tukang dan sukurang ajar, ia menghampiri untuk cegah ocehan terlebih jauh, tetapi Taipo dengan berani telah sambut orang dengan dupakan, sampai hamba itu rubuh terguling. Siang Muai lompat-lompatan di atas tambang, sembari tertawa cekikikan. Mereka tak tahu bahwa kau adalah saudaranya Cengtong ia kata. Dan Cengtong punya Sioccia adalah ibu angkatmu ia tambahkan. Orang-orangnya Giyok Taizin jadi gusar sekali, hingga mereka mengepal-ngepal tinjunya. Binatang, kau benar-benar ngacau belo mereka berseru. Tapi Taipo bikin satu gerakan menyapu dengan sebelah kakinya. Cuon Tuan, jangan maju. Kalau kau kena bentur kakiku, kau akan merasai kesakitan ia mengancam. Dan ia perdengarkan pula suara berisik dari gembrengnya. Segera ia menyanyi. Di dalam gedung Giyok Cengtong ada dipelihara beberapa ekor anjing. Tanda petik. Coa Siang Moai dari atas tambang menimpali kawannya itu dengan tangan menunjuk-nunjuk ke gedung. Juga ada dipiara dua ekor rese yang pandai lompat naik ke atas tembok. Segera juga tertampak dari jurusan timur ada mendatangi belasan koanjin atau hamba polisi yang sikapnya garang, sedang tangan mereka pada memegang golok dan tieciok, tambang dan belengguan leher. Melihat datangnya rombongan itu, Taipo menoleh pada nona Coa. Kawan-kawan sudah datang, lekas siap. Giyok Taijin rupanya mau undang kita pergi ke kantornya. Siang Moai menurut, ia loncat turun. Lekas sekali, belasan koanjin itu sudah sampai di depannya dua tukang dangsu itu, malah salah satu antaranya segera kalungi Taipo dengan rantai. Ini benar, kata Taipo, seraya serahkan gemrengnya pada satu koanjin. Dengan mengalungi aku apakah kau mau bikin aku jadi seperti kunyuk? Satu koanjin gusar, ia menggaplok. Taipo terima itu dengan tak berkelit atau menangkis, bahkan ia bersenyum. Gak pelokan kau bersuara nyaring ia kata. Tapi baiklah kau buka matamu. Lihat biar nyata, siapa inilah Taipo. Bila sebentar madap di kantor, Giyok si tua bangka pasti akan merdekakan aku. Atau jika ia tidak melepaskannya, kita bikin perkara menjadi besar. Buat aku, batok kepalaku tak ada artinya, tetapi ia, kopiah kebesarannya tak akan dapat dipertahankan pula. Ia menoleh pada Siang Moai, kawanku, jangan takut, besarkan nyalimu. Dalam perkara ini pasti kita akan peroleh kemenangan. Siang Moai pun telah turut terbelenggu. Jangan kau rejang aku, kata Nona itu. Awas, jika kau berlaku kasar, aku nanti damperat kau semua. Jangan dorong-dorong aku, aku mampu jalan sendiri. Oh, kelinci, binatang cilik. Taipo lantas jalan di depan dengan gembira atau agung-agungan, juga Siang Moai tak kurang beraninya, hanya ia jalan dengan kepala tunduk. Di sepanjang jalan, ada banyak orang yang menyaksikan dari kejauhan. Giyok Taizin sedang duduk di kantornya ketika Taipo dan Siang Moai sampai, dan kapan ia dengar orang-orang yang bikin kacau di depan rumahnya sudah tertangkap, ia terus perintah hadapkan mereka. Taipo unjuk hormatnya pada teotok, ia bersikap sewajarnya dan bebas. Apakah Taizin ada baik? Ia tanya sembari tertawa. Giyok Taizin gebrak meja. Kurang ajar ia membentak. Kau berani kurang ajar di kantor ini? Dari kedua pinggiran, opas-opas pun turut membentak. Jangan kurang ajar kemudian mereka paksa dua tukang dangsu itu tekuk lutut. Giyok Taizin murka sehingga kumis dan jenggotnya yang ubanan bergerak-gerak. Siapa kau ia tanya dengan sengit. Apa Si dan namamu? Aku ada orang silau nama Taipo, di luaran orang juluki aku Ito Lian Hoa, si setangkai bunga teratai, sahut Taipo, tetap dengan tenang sekali. Di Puelekhu aku bekerja sebagai kausu dengan dapat perlakuan sangat baik, sedang sekarang aku tengah menjalankan tugas. Puelekhu telah kecurian sebatang pedang mustika, yang bisa dipakai menabas besi dan baja, karena itu, Puelekha tipahkan aku cari pedang itu dan pencurinya. Aku tidak mau bekerja dengan terang-terangan, demikian aku ajak Nona ini menjual pertunjukan untuk menyerapi si pencuri pedang. Nona ini adalah gadisnya Pantau Choa Tekong dari Hwa Beleng. Ia datang kemari sebulan yang berselang dengan tugas menyelidiki orang jahat. Sebagai bukti bahwa mereka benar ada orang polisi sah, mereka ada melaporkan diri ke kantor di Wampeng dan Suntian Hu. Sayang Choa Pantau telah menemui ajalnya kemarin dahulu di Tawasya, Tek Seng Mui, ketika ia bertempur dengan si penjahat. Pembesar negeri sudah periksa mayatnya. Si penjahat adalah Pegan Holi Heng Liok Niyo, ia sekarang sembunyikan diri di satu gedung besar di mana ia menyamar sebagai budak perempuan. Ia ada dibantu oleh satu muridnya. Ia sudah curi pedang dan bunuh satu hamba polisi. Ia pun telah gunakan pengemis nama Tiang Chiong Xiao Jie sebagai matumata, hingga beruntun siang dan malam ia bisa datang ke pondokan. Bukan kami mengirim surat-surat ancaman. Dan ini adalah surat ancamannya itu. Silahkan Tai Jin periksa. Tanda petik. Tai Po keluarkan surat ancaman itu dari sakunya. Hamba yang berdiri paling dekat sambuti surat itu, buat diperlihatkan pada pembesarnya. Duduk tegak di kursinya Giok Tai Jin bakal surat ancaman itu yang bunyinya dengan sendirinya telah menyebabkan berubah air mukanya, hingga ia tanya siang Moai sampai beberapa kali. Tahan mereka ini, akhirnya ia memberi perintah. Selagi titah itu dijalankan, Giok Tai Jin perintah sepuluh orang polisi pergi ke depan akan menjaga keras pintu besar buat cegah siapa juga keluar atau masuk, kemudian ia perintah siapkan kereta, dengan ajak empat pengawal ia berkendaraan menuju ke Pulau Lekhu. Sementara itu Lekas sekali telah tersiar warta bahwa Ito Lian Hoa Lao Tai Po bersama si Nona Tukang Dang Su sudah mengacau di depan gedung Giok Tai Jin hingga mereka dibekuk dan ditahan. Tapi, pada jam 3 lohor, orang segera dapat kenyataan Lao Tai Po dan si Nona itu sudah dimerdekakan. Orang lihat si setangkai bunga terapai bersama si Nona jalan-jalan dengan sikapnya yang gembira dan jumawa, mereka mundar-mandir perlihatkan diri di Hoa Wan Tai Wan. Kapan kemudian Lao Tai Po sampai di depan rumahnya, di depan pintu sudah menantikan seorang lelaki dengan tubuh tinggi besar, dengan pakaian ringkas dan golok di tangan. Hi, kenapa baru sekarang kau pulang? Orang itu menegur dengan suara yang nyaring. Aku lelah tunggui kau sampai hilang sabar. Tai Po tertawa. Oh, benar-benar kau beradat keras, santo aku ia kata. Aku minta kau datang malam, kenapa kau justru datang masih begini siang? Aku tak dapat menunggu lagi. Sehabis dahar aku lalu datang kemari. Bagus berseru Tai Po. Memang, dengan meminta bantuanmu, aku tak pernah gagal. Lantas Tai Po perkenalkan siang Moai, setelah mana, ia undang sahabat itu masuk ke dalam rumahnya. Pada sahabat ini ia tidak berani tuturkan peranan apa tadi mereka sudah mainkan di depan giyok teotok, sebab ia tahu piyok su ini adatnya ada keras sekali. Dulu pun di waktu ikut siulian ke hoolam, di sepanjang jalan si Smirono ini telah bikin Nona Gia jadi sangat pusing. Masaklah air dan seduh teh, Tai Po minta istrinya setelah mereka berada di dalam, sedang San Chengli dipersilahkan duduk. Selagi mereka berunding dengan care bagaimana akan bekuk penjahat, di luar terdengar suara pintu diketok. San Chengli sambar goloknya dan lari keluar, Tai Po segera susul padanya. Yang minta pintu ternyata adalah Te Klok yang baru pulang. Ia terperanjat ketika dapat lihat seorang tinggi besar dan bersenjata golok keluar memburu, hingga mukanya menjadi pucat. Tetapi San Chengli kenalkan koan ke itu. To aku sabar, kata Tai Po, yang ajak sahabat itu masuk pula. Penjahat tidak nanti berani datang di waktu begini. Itu ada tuan rumahku. Iiii. Selagi Chengli manggut, kedengaran suaranya Te Klok, Puelek perintah kau lekas datang menghadap. Aku tahu, sahut Tai Po. Kemudian ia kata pada Chengli, Santo aku, harap kau suka duduk sebentar. Pueleknya panggil aku, aku perlu segera menghadap padanya. Aku akan lekas kembali. Saudara misanku Yokiantong juga akan datang kemari. Aku percaya, sebentar malam penjahat mungkin akan datang, maka waktu itulah aku sangat mengandal padamu. Sekarang silahkan kau beristirahat. Ya, tetapi kau mesti lekas kembali Chengli pesan. Tai Po berikan janjinya dan lantas pergi bersama Te Klok. Kau lakukan keonaran macam apa hari ini? Tanya Te Klok. Selagi mereka berada di tengah jalan. Kalau tidak ada Pueleknya yang menanggungnya, Giyok Tai Jin tentu akan berikan hukuman padamu. Jikalau tidak ada Pueleknya sebagai penunjang, aku pun tidak nanti berani berbuat demikian jawab Tai Po sambil tertawa. Sekarang Giyok Tai Jin masih ada di istana, Te Klok memberitahu. Ia ada sangat mendongkol dan gusar. Ia mau kau unjuk macamnya penjahat yang ada di rumahnya itu. Tai Po tertawa. Aku toh tidak sebut si penjahat ada sembunyi di dalam gedungnya ia kata. Tadinya aku sudah pikir akan telik. Setiap gedung, begitulah karena gedungnya yang terdekat, maka lebih dahulu aku pergi ke gedungnya Giyok Tai Jin. Pengakuanmu ini siapapun tak akan percaya bahwa perbuatanmu tadi bukannya tanpa maksud. Memang, sejak beberapa hari di luaran kau keluarkan cerita yang si penjahat berada di gedungnya Giyok Tai Jin, dan tadipun di depan gedungnya kau telah memaki kalang kabutan. Apa ini belum cukup terang bahwa kau menyangka si penjahat ada di gedungnya Te Etok? Aku tidak memaki, Tai Po tetap menyangkal. Pembicaraan mereka berakhir waktu mereka sudah sampai dan Te Klok masuk lebih dahulu akan memberi kabar, kemudian ia keluar pula akan ajak kau su itu masuk. Tampang mukanya Tiat Pu Olek tidak sabar sebagaimana biasanya. Kenapa tadi kau pergi bikin kacau di depan gedung Giyok Tai Jin? Orang bangsawan ini lantas saja menanya. Tai Po unjuk hormat yang dalam ketika ia menyahut, aku tidak membuat kacau, aku tidak berani. Karena kemarin aku terima tugas dari Pu Olek ya, maka ini hari aku mulai dengan penyelidikanku. Aku bekerja untuk cari pulang Pu Olek ya punya pedang mustika. Tanda petik. Giyok Tai Jin ada di sampingnya tuan rumah, ia tak tahan sabar lagi, hingga ia campur bicara. Lau Tai Po, demikian tegurannya, tentu kau telah menduga bahwa si penjahat ada sembunyikan diri di dalam gedungku. Itulah aku tidak berani bilang, menyangkal Tai Po, yang pandai bicara. Hanya ketika Chaua pantau hendak. Menutup mata, ia telah beritahukan anak perempuannya bahwa si penjahat sembunyi di dekat-dekat Kowalau, di dalam suatu gedung. Tanda petik. Giyok Tai Jin berbangkit. Sekarang aku mau bawa kau ke gedungku, ia kata dengan nyaring. Di sana kau boleh kenalkan orang-orangku. Bila kau bisa tunjuk orang yang tersangka, orang itu aku akan segera hadapkan pada pembesar negeri, kemudian aku sendiri akan menghadap Sri Baginda untuk menerima putusan hukuman. Tanda petik. Aku tidak berani pergi mengenali, Tai Jin, Tai Po menolak. Ketika pertempuran terjadi di Tekseng Mui, langit sudah gelap, hingga aku tak dapat melihat tegas Romanya penjahat itu. Apa yang aku tahu adalah penjahat itu seorang perempuan tua, yang pinggangnya sudah mulai melengkung, tangannya menyekal tongkat panjang seperti toya, yang terbikin dari baja. Itulah senjatanya. Ia bongkok dengan berpura-pura dalam penyamarannya, sebenarnya ia ada jangkung melebih aku. Nampaknya Giyok Teok Tok ada sedikit terperanjat. Ia pun punya satu murid yang umurnya kira-kira 20 tahun, Tai Po memberitahu lebih jauh. Itu murid ada bertubuh kecil dan langsing, pakaiannya serbah hijau. Ia ini adalah si pencuri pedang yang tulen, si pembunuh yang sejati. Setiap malam ia satroni aku akan ganggu kita. Ia telah tinggalkan uang di atas pembaringan kita dan tinggalkan surat ancaman mendesak kita untuk menyingkir dari kota ini. Karena kita ketahui rahasianya, ia merasa tidak tenteram adanya kita di sini. Demikian ia cari jalan untuk usir kita. Tai Po keluarkan surat ancaman tadi malam dan surat ancaman ini ia persembahkan pada tiat Pua Belek. Pangeran Boan itu tertawa waktu ia sudah bakal surat ancaman itu. Penjahat itu pandai menulis huruf indah ia kata dengan pujiannya. Sebaliknya daripada Pua Belek itu, Giyok Tai Jin merasa tak enak sendirinya. Sama sekali orang-orangku lebih daripada seratus jiwa, ia kata kemudian, bisa menjadi umpama kata ada orang jahat yang nyelundup di antaranya. Sekarang ini aku telah perintah lakukan penjagaan akan larang siapa juga masuk dan keluar dengan tiada perlunya. Sekarang aku mau pulang untuk bikin peperiksaan, andai kata benar ada kedapatan orang jahat, aku akan bekuk padanya dan aku sendiri pun ingin minta hukuman. Ia lalu berpamitan dari tiat Pua Belek. Selanjutnya kau tidak boleh berlaku lancang, tiat Pua Belek, kemudian nasihatilau Tai Po. Jikalau kau pergi pula ke suatu gedung dan bikin onar di sana, aku tak nanti mau melindunginya pula. Tai Po berikan janjinya, dan minta perkenan akan undurkan diri. Ia ada sangat girang. Justru Seng Maghrib sudah mendatangi, ia pulang dengan lekas. Sementara itu di rumahnya sudah datang lima sahabatnya, ialah di sebelahnya San Cheng Li, yang lain-lainnya adalah Tenggan Siepet, Cheng Tau Feng Kiu, Ho A Guji Yali Seng, dan Tielo Tonio Chit. Semua mereka ini adalah orang-orangnya Yo Kiantong yang datang dengan senjata lengkap, untuk bantu membekuk penjahat. Di lain pihak, Toh Taweng pun datang dengan warta bahwa Tiang Ciong Siawajie sudah dicekuk orangnya Teotok dan digiring ke kantor Teotok itu. Bagus kata Tai Po dengan girang. Kelihatannya tindakan kita ini hari tidak akan gagal. Kita sekarang tinggal lihat saja kepandainya itu kedua penjahat, mereka bisa lolos atau tidak dari tangan kita. Sebentar kemudian, cuaca telah mulai menjadi gelap. Di Kowalau, di gedungnya Giyok Teotok, malam itu ada dibikin penjagaan kuat. Teotok pun sudah sampai di gedungnya dengan dikawal oleh dua pengawalnya, Kui Lei dan Lok Lei. Ia ada seorang yang sudah berusia 60 tahun lebih, pernah pangku beberapa jabatan tinggi, jasanya pun sudah banyak. Dua anaknya laki-laki telah menjadi tiahu di luar wilayah Title. Maka itu, ia ada seorang dengan kedudukan tinggi. Tetapi kini ia toh kena dipermainkan oleh satu lau Taipo, yang ia pandang sebagai seorang tukang luntang lantung, tidak heran kalau ia telah jadi sangat mendongkol dan penasaran. Penjaga-penjaga di muka pintu unjuk hormatnya waktu Giyok Teotok melawat masuk. Biasanya, jikalau Teotok pulang dari bepergian, ia masuk langsung ke dalam untuk salin pakaian, tetapi ini kali tidak, hanya ia menuju terus ke kamar tetamu. Kamar ini ada sepi, tidak ada seorang pun tertampak di situ. Di sini ada terdapat banyak perabotan mahal dan antik yang terawat baik, tetapi itu waktu, kamar ada gelap gulita. Maka Kui Le lekas-lekas nyalakan dua batang lilin, yang ditancap atas sepasang ciak tai perunggu, yang pun ada barang tua. Api kata Giyok Teotok ketika ia telah bertindak ke sudut timur. Kui Le dan Lok Li datang mendekati dengan masing-masing sebuah ciak tai di tangan, mereka berdiri di kiri dan kanan majikan itu. Giyok Teijin dongak memandang tembok. Di atas itu ada digantung sepasang lian yang huruf-hurufnya indah, lian itu pemberian dari keponakannya bernama Lukun Wee, Satu Tam Hoa. Setelah memperhatikan huruf-huruf itu sekian lama, Giyok Teijin keluarkan dari sakunya surat ancaman yang tadi ia dapatkan dari lau taipo, yang berbunyi. Dalam tempo tiga hari, jika kau berdua tak menyingkir dari kota raja ini, bencana besar akan menimpa dirimu. Ia pandang lian dan meneliti surat itu berulang-ulang dengan bergantian, sedang pada wajahnya, dengan perlahan-lahan memperlihatkan perubahan, dari heran menjadi kaget. Terang ini ada buah tangannya satu orang. Akhirnya Teotok ini berpikir. Dengan tangan bergemetaran ia usap-usap kumis jenggotnya yang putih. Inilah aneh, demikian ia berpikir lebih jauh. Leukun Kwee ada anak muda yang aku paling sayang, ia sering datang kemari. Aku sudah pikir akan ambil ia sebagai baba mantuku. Ia ada lulusan Cinsu nomor tiga yang paling belakang, ia ada jadi pengarang di dalam hanglim ih, sedang ayahnya pernah menjabat Kongpo Sienong. Apa bisa menjadi yang ia jadi penjahat? Inilah aneh, inilah aneh. Tak mungkin. Tanda petik. Ia lantas simpan pula surat ancaman itu, ia keluar dari ruangan tetamu itu dengan bertindak perlahan-lahan sampai di dalam. Budak-budak sudah lantas mengasih kabar kepedalaman. Tai Jain pulang katanya. Itu waktu, penerangan telah dinyalakan di sana-sini. Di kamar utara, kamarnya Giyok Tai Tai, pintu sudah lantas dipentang dan Muiliye disingkap. Dua budak perempuan muncul akan melakukan penyambutan. Tai Jain baru pulang mereka menyambut. Biasanya Giyok Tai Jain belum pernah mengawasi atau perhatikan budak-budak atau bujangnya, tetapi hari ini ia ada sangat beda daripada biasanya, dengan teliti ia mengawasi dua budak itu. Ah, Tai Jain pulang Tai Tai menyambut. Suami itu manggut, ia bertindak ke pembaringan di atas mana ia duduk. Satu budak segera datang membawakan teh, dan satu yang lain dengan cuihon. Apakah, Tai Jain sudah dahar Tai Tai tanya? Sudah dipulai kau, sahut suami itu sambil manggut. Nyonya teotok pandang suaminya, sikap siapa ada beda daripada biasanya, ucapannya pun ringkas sekali, hingga ia tak berani banyak omong. Giyok teotok hisap huncuenya, beberapa kali ia kepulkan asapnya yang tebal, kemudian ia melirik pada budak-budaknya, atas mana semua hamba itu segera undurkan diri. Hingga di dalam kamar itu tinggal ia dan istrinya saja. Ada terjadi hal aneh, ia kata kemudian pada istrinya, pada siapa ia tuturkan kejadian itu. Ia pun perlihatkan surat ancaman itu. Giyok Tai Tai ada heran luar biasa. Apakah bisa menjadikan kue ada hubungannya dengan perkara ini? Ia tanya. Pasti tidak sahut seng suami. Ia ada satu hanlim dan berbadan gemuk sekali, kira bagaimana ia bisa menjadi satu huicat, penjahat yang bisa lari cepat dan loncat tinggi. Ia lalu minum tehnya. Hanya Lao Tai Po katakan, ia meneruskan dengan perlahan, katanya Pegan Holiaheng Liok Nio, itu penjahat, telah sembunyikan diri di dalam gedung kita sebagai bujang perempuan, usianya sudah 50 lebih dan tubuhnya melengkung, pun ia punya murid yang umurnya kira-kira 20 tahun, bertubuh kecil langsing, yang mungkin ada salah satu budak kita. Apakah tidak menguatirkan Anda kata benar di antara semua hamba itu ada terdapat si penjahat? Karena ini, tadi aku telah perintahkan jaga gedung kita buat larang orang sembarangan keluar dan masuk. Aku pikir sekarang aku hendak kumpulkan semua hamba kita, lelaki dan perempuan, untuk diperhatikan kalau-kalau di antaranya ada yang sikapnya mencurigakan, kita kasih hontslak dan berikan ia dua bulan gaji serta suruh ia pergi dengan segera. Titik. Tanda petik. Tidak tai-tai kata, sambil ulapkan tangan. Tidak, itu tak dapat dilakukan. Giyok teok-tok pandang distrinya, sebagai orang yang hendak minta penjelasan. Laut taipo ada satu buaya darat kata nyonya agung itu. Siapa tahu ji kalau ia pakai pengaruhnya Pua Elekia untuk memeras kita? Itulah tak bisa jadi, kata Giyok teok-tok sambil geleng kepala. Kemarin ini di Tawashia, di luar Tekseng Mui, sudah ada satu hamba polisi dari luar Pak Hia, yang telah binasa di tangannya si penjahat. Hamba itu datang kemari bersama gadisnya dengan menyamar sebagai tukang-tukang dangsu untuk bikin penyelidikan. Kabarnya mereka sering. Buka pertunjukan di depan kita dan anak kita si Leong pun suka nonton pertunjukannya itu. Nyonya teok-tok berdiam, ia berpikir. Bujang dan budak kita benar banyak, tetapi mereka dapat dihitung, ia kata kemudian. Di antara budak-budak perempuan, empat masih kecil. Dari budak-budak tua, yang aku percayakan, Sima dan Chiama sudah ikuti aku banyak tahun, mereka telah rawat aku sejak kita tinggal di Sinki. Dua yang lain ada Kema dan Tioma. Mereka benar ada orang-orang baru, tetapi mereka terang asal usulnya dan usianya pun belum terlalu tua. Di sana ada Oma Kha Osunio, yang rawati anak kita si Leong, tetapi kau kenal ia dengan baik. Ia telah ikuti kita sudah lima atau enam tahun, sampai sebegitu jauh ia belum pernah lakukan kesalahan apa juga. Kalau dibilang yang bongkok, itulah cuma Fangma, yang rambutnya sudah hubanan, tetapi ia ada punya penyakit benek. Toh ia ada babu susu dari putra sulung kita, yang bekerja pada kita sejak setahun menikahnya kita. Apakah ia bisa tak dipercaya? Sekarang ada gilirannya Giyok Teotok yang berdiam. Tiba-tiba ia ingat Kha Osunio, dan teringat kejadian pada lima tahun yang berselang, ketika mereka masih sama-sama berada di Sinkiang, Turkestan Tionghoa. Untuk belasan tahun ia telah jadi orang peperangan yang kenamaan. Ketika itu adalah si Leong, atau Kiao Leong, putrinya, yang ikutinya. Dalam umur enam tahun, Kiao Leong sudah bisa baka buku dan menulis. Gurunya si Nona ada satu guru tua, satu Syu Chai Bandrut dari Inlam bernama Khao Inggan. Guru ini ada seorang luar biasa, kecuali ilmu surat, ia pun pandai menggambar dan indah tulisannya, pun pengetahuannya dalam urusan ilmu perang ada luas. Dalam beberapa pertempuran yang berhasil, Gio Ktaijin ada mengandal buah pikirannya guru sekolah ini. Maka itu, selain jadi guru sekolah di dalam rumah, Khao Inggan berbareng pun jadi penasehat di dalam kantor atau kemah. Guru ini hidup bersendiri, belum pernah ia ceritakan tentang keluarganya. Kesukaannya adalah pesiar, setiap tiga tahun ia tentu pergi melancong atau merantau, dan setiap kalinya pergi, sedikitnya untuk setengah tahun. Pada lima tahun yang berselang, Khao Inggan kembali dari pesiar dengan ajak seorang perempuan yang ia perkenalkan sebagai istrinya. Mereka tinggal sama-sama di dalam kantor. Dua tahun kemudian sejak pernikahannya itu, Khao Inggan mendapat sakit yang meminta jiwanya, hingga Khao Suniyo, istrinya, hidup sebatang kera. Karena ini, kemudian ia diterima di dalam gedung Gioktai Jin, sebagian sebagai bujang tukang menjahit dan sebagian sebagai tetamu. Semua orang di dalam gedung, majikan dan bujang, telah panggil Khao Suniyo pada Nyonya Guru ini dan ia terima panggilan itu. Kini, mengingat Nyonya Guru itu, Gioktai Tokah hanya menaruh curiga. Tapi, yang dicurigai adalah suaminya Almarhum. Sebab ia sendiri walau sudah bemur lima puluh lebih kurang, tubuhnya tidak bongkok dan tak suka banyak bicara. Ia ada pendiam dan tahu aturan. Sudah berjalan empat atau lima tahun, gawainya Nyonya Guru ini adalah terus menjahit, belum sekalipun melakukan kesalahan. Gioktai Jin urut-urut kumis dan jenggotnya, ia mesti berpikir keras. Tidak, di gedungku tidak ada pekan holie. Ia berpikir, tidak ada budak perempuan lain yang dapat dicurigai. Budak atau bujang selebihnya adalah lelaki semua. Dalam hal ini baiklah Tai Jin berlaku tenang, kemudian Nyonya Teoktok peringatkan suaminya. Di luar dan di dalam, kita memang harus menjaga baik-baik, tetapi walaupun demikian, kita jangan kentarakan itu. Kita berjaga-jaga agar si penjahat tak bercuriga dan melakukan lain-lain kejahatan. Umpama benar di gedung kita tak ada orang jahat, tetapi kalau kita bikin banyak berisik, orang luar niscaya akan tertawakan kita. Tanda petik. Suami itu manggut. Kata-kata istrinya benar adanya. Ia sedot pula huncui sampai dua kali. Besok baik kita panggil Kunpue datang kemari, kita perlihatkan surat ancaman ini padanya, kemudian ia berkata pula. Giyok Tai Tai tertawa. Menurut pendapatku, tak ada perlunya beritahukan Kunpue tentang peristiwa ini, ia nyatakan. Kalau ia mendapat tahu, ia pasti akan jadi gusar. Kau tentu mengetahuinya, sejak zaman purba kalas sehingga kini, di mana ada Han Lim yang menjadi pencuri? Giyok Teotok bersenyum. Memang banyak tulisan-tulisannya yang bagus tersiar di luar, tetapi ada aneh yang penjahat bisa tiru tulisannya demikian surup. Tanda petik. Mengenai ini, Giyok Tai Tai pun heran. Cuma, karena lihat suaminya tidak lagi berduka seperti tadi, pikirannya pun turut terbuka. Begitulah ia bisa tertawa. Beruntung si Leong tidak sampai dirangkapi jodohnya dengan ia kata ia. Mendengar istrinya itu, Giyok Tai Jin lantas ingat satu hal lain. Ia menghela nafas, agaknya ia masgul. Sebenarnya, Kunpue adalah satu pemuda yang pintar, ia kata. Baru berumur 24 tahun, ia sudah menjadi tamhoa dan masuk dalam Han Lim Ih. Jarang ada orang sepintar ia. Sejak ibunya menampik Syo Chia dari Tan Tiong Tong, ia sebenarnya sudah menjadi timpalan dari anak kita si Leong, maka asal pihak Lu timbulkan soal perjodohan mereka berdua, kita boleh lantas terima lamarannya itu. Kedua keluarga memang bersahabat rapat, maka apabila perjodohan diikat, perhubungan jadi terlebih erat pula. Sekarang si Leong telah berusia 18 tahun, perlu jodohnya kita persoalkan. Giyok Tai Tai agaknya masgul mendengar ucapannya suami itu. Rupa-rupanya si Leong telah dapat tahu yang kita hendak recoki jodohnya, ia nyatakan. Agaknya ia tak begitu setuju dengan perjodohannya ini. Harus diakui memang Kunpue ada muda dan pintar, akan tetapi Romanya ada tolol-tololan. Tanda petik. Giyok Tai Tai tidak senang mendengar kata-kata itu, mukanya tiba-tiba jadi merah. Urusan jodohnya satu anak perempuan bagaimana bisa diserahkan pada si anak perempuan sendiri? Ia kata dengan sengit. Aku justru ingin tetapkan perjodohannya, kemudian kita lantas larang. Ia sering-sering melangkah keluar dari pintu. Apa artinya akan satu gadis berdiri di muka pintu menonton segala pertunjuk kandang su? Giyok Tai Tai tidak berani banyak omong akan tentangi suaminya itu. Giyok Teotok isap pula cuihun beberapa kali, lantas ia bangun dan ngeloyor ke kamarnya di mana ia salin pakaian. Cepat sekali seng waktu sudah hampir jam 2. Menurut aturan di gedung Teotok ini, setelah jam 2, semua penerangan mesti dipadamkan dan semua orang, kecuali yang giliran menjaga malam, mesti mulai beristirahat. Demikianpun Giyok Tai Tai, ia mengeram di dalam kamarnya dengan cuihun tak ketinggalan, ia duduk dengan masgul, otaknya bekerja. Si Ocia datang tiba-tiba suaranya si Ema, si budak tua, yang mendampingi nyonya besar itu. Adalah aturan orang Goan, satu puteri atau putera atau nyonya mantu, setiap pagi atau malam mereka mesti ketemui orang tua atau mertua mereka buat mengasih selamat pagi atau sore dan menanyakan kesehatannya. Aturan ini tidak menjadi kecuali bagi Giyok Kyao Leong. Sehabisnya memberi hormat, sembari tertawa Kyao Leong tanya ibunya, Bucin, ini hari di rumah kita ada urusan apa? Tadi Khao Sunio mau pergi pasang hiu di kuil, ia tak dikasih keluar oleh penjaga pintu. Terhadap ibunya itu nona ini sangat manja bagaikan anak kecil. Ia tertawa, kepalanya dibuat main, hingga perhiasan dan mutiara di rambutnya turut memain di antara sinar api. Rambutnya hitam mengkilap. Tubuhnya yang kecil langsing tertutup oleh kiepau sutera warna hijau yang tersulam indah. Kancingnya atas pun ada di ganduli mutiara dan kumala. Sepasang anting-antingnya bergoyang memain di antara sinar penerangan. Ia memang ada satu nona yang cantik molek dan menarik hati. Melihat puterinya itu, Giyok Tai Tai lantas perintahkan semua budaknya undurkan diri, kemudian ia tuturkan semua pembicaraan dengan suaminya tadi pada puterinya ini. Giyok Yao Leong tidak jadi kaget mendengar keterangan itu, melainkan sepasang matanya bersorot tajam. Barulah kangen ia nampaknya sedikit masgul. Di rumah kita toh tak ada orang yang dapat dicurigai ia kemudian kata, Seng Ibu Manggut, aku memang tak percaya di rumah kita ada bersembunyi orang jahat. Tapi ayahmu ada dapatkan sehelai kertas, tulisannya seorang jahat. Menurut ayahmu, itu ada tulisannya Lukun Pue. Lukun Pue memang bukan orang baik, tetapi ayah justru perintah ia suka sering datang kemari. Nyonya Giyok menghela nafas. Bagaimana kau bisa mengucap demikian, anak ia kata. Keluarga lu adalah sanak kita. Lukun Pue sendiri ada satu tamhoa muda dan haksu dan hanglim ih. Tanda petik. Nampaknya si nona jadi gusar. Kenapa toh ia jadi penjahat dan membunuh orang juga ia tanya. Kembali nyonya itu menghela nafas. Bagaimana ia bisa menjadi penjahat ia balik menanya. Dalam halnya derajat, keluarga lu ada terlebih atas daripada pihak kita. Aku duga penjahat sudah tiru tulisannya. Tanda petik. Kiao Peliong bersenyum dingin. Apakah benar satu penjahat perlu meniru tulisan orang ia tanya pula? Alis Giyok Tai Tai jadi melengkung bahna kesalnya. Nampaknya ayahmu sudah pasti dengan niatannya, ia kata dengan perlahan tetapi sungguh-sungguh. Ia menunggukan peminangannya pihak lu, ia hendak terima itu dengan baik. Aku lihat, meskipun kun Pue ee tolol, tapinya ia ada pintar. Mendengar ini, mukanya Kiao Leong menjadi pucat dan lesu dan air matanya segera keluar membasai bulu matanya yang lemtik itu. Giyok Tai Tai ketahui hati putrinya, ia menghela nafas. Ia pun berduka. Tetapi soal ini masih belum diputuskan, ia coba membujuk. Dalam dua hari ini, ayahmu ada sangat pusing, ia tentu tak punya kesempatan untuk mengurus soal perjodohanmu. Bersabarlah dan tetapkan hatimu, jangan kau berduka, nanti aku perlahan-lahan berdaya akan cegah niatan ayahmu itu. Nah, pergilah kau tidur. Tanda petik. Dengan sangat berduka Kiao Leong lalu undurkan diri. Silahkan Syo Chia tidur, kata budaknya yang menunggui. Di luar kamar Tai Tai, Kiao Leong manggut, ia jalan terus. Budak Syuh yang ikutinya. Di muka kamarnya sendiri, si Nona disambut oleh lain-lain budaknya, yang membawa tengloleng. Kamarnya ada di sebelah barat.